salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar penggajian PPPK tidak lagi setara PNS jika usulan seleriring dikabulkan seleriring sekarang masih dalam tahap pembahasan antara Menpan RB dan Asosiasi Pemda dimana yang intinya bahwasannya apabila dikabulkan penggajian PPPK tiap daerah akan berbeda misalkan daerah A penggajian PPPK nya adalah 3 juta sementara untuk daerah kabupaten B adalah 2 juta karena sesuai kemampuan keuangan daerah penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya diikutip dari jpnn.com judulnya sebagai berikut ya daerah miskin gaji PPPK minim tidak lagi setara PNS siap-siap saja ini adalah berita baru ya 11 Februari 2023 ternyata banyak pemda yang terbebani dengan aturan gaji di dalam perpres 98 tahun 2020 intisari dari perpres 98 2020 itu yakni ya apabila pegawai PPPK pusat maka gaji dan tunjangan dari pusat sementara untuk PPPK daerah mata gaji dan tunjangan PPPK jika dibebankan kepada daerah atau kepada APBD asosiasi pemda meminta diberikan seleriring misalnya besarannya 1 juta sampai 6 juta dengan seleriring itu pemda bisa menentukan gaji PPPK sesuai kemampuan APBD nya nah di awal admin mengatakan ya bahwasannya apabila seleriring ini dikabulkan maka disini penggajian PPPK tiap daerah kabupaten akan berbeda ini sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing ya dan disini admin akan melanjutkan tentang gaji dan tunjangan PPPK tak lagi setara dengan PNS apabila ini dikabulkan ya jika gaji PPPK menggunakan model seleriring misalnya besarannya 1 hingga 6 juta seperti usulan asosiasi pemda maka dipastikan hak pendapatan PPPK tidak lagi setara dengan PNS apabila model seleriring itu akhirnya menjadi keputusan final maka mau tidak mau harus dilakukan revisi PPS 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK apabila dikabulkan jadi sekarang ya buat teman-teman PPPK tenang saja dulu ini masih sebatas wacana ya masih sebatas dalam pembahasan demi menyelamatkan tenaga honorer apabila diangkat menjadi PPPK tetapi gajinya adalah sistem seleriring disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing sehingga tidak akan sama ya gaji PPPK di kabupaten A dengan kabupaten B lampiran perpres 98 2020 sudah detail mengatur gaji PPPK berdasarkan golongan dan masa kerja sama sekali tidak mengatur bahwa gaji PPPK tergantung kemampuan keuangan daerah yang membedakan adalah tunjangan kinerja daerah yang berbeda-beda daerah satu dengan yang lainnya disini diberikan contoh ya untuk tunjangan kinerja daerah misalnya untuk kabupaten Jember 1,5 juta kemudian kota Kediri 2 jutaan dan DKI Jakarta ya ini mungkin terbesar TKDI-nya adalah 7 jutaan sementara kabupaten Kuningan 700 ribuan persoalan masih rumit andai merevisi PPPK 49 dan perpres 98 bisa dikebut dan kelar sebelum 28 November 2023 apakah otomatis 2,4 juta honorer akan diangkat menjadi PPPK dengan gaji sesuai kemampuan daerah masing-masing apakah segampang itu juga mengubah alokasi anggaran APBN dan APBD karena sudah di ujung tahun apakah juga aturan seleriring itu akan berlaku surut apakah juga PPK yang sudah bekerja lama dan menerima gaji berdasarkan aturan rela pendapatannya semakin menyusut memang ini rumit ya rumit jika pemerintah daerah dan asosiasi ini mengabulkan sistem seleriring ya pendapatan PPPK antara di daerah A dan daerah B ini akan berbeda dan tentunya akan menimbulkan reaksi juga ya terhadap para pegawai PPPK terima kasih semoga informasi ini bermanfaat admin doakan ya buat PPPK semakin sukses semakin sejahtera dan honorer segera diangkat menjadi ASN amin wassalam selamat menikmati